Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Bapak Terima kasih Selamat pagi Bapak Terima kasih Selamat pagi Bapak Terima kasih Mari anak-anak yang ada di rumah Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan Sebab Tuhan sangat baik Tuhan sudah menolong kita Tuhan sudah melindungi kita Bahkan Tuhan sudah memberkati kita Memasuki 2022 ini Bila kita selalu mengandalkan Tuhan Kita selalu berharap kepada Tuhan Untuk itu tetaplah percaya pada perlindungan Tuhan Sebab Dia Allah yang baik Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak dalam surga Kami bersyukur pada pagi hari ini Karena Tuhan masih memberkati kami Cara khusus Tuhan sudah memberkati keluarga besar SD Immanuel Pagi hari ini Tuhan Kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan Mari berkati kami semua Kami yang beribadah Kami yang melayani Tuhan Kami yang memainkan musik Semuanya diberkati oleh Tuhan Terlebih Nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah Tuhan juga selalu memberkati Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Oke anak-anak yang di rumah Bisa dia akan syapa sekali lagi ya Untuk anak-anak semua Apa kabar hari ini? Bersama Yesus Dasyat Luar biasa Aku pasti bisa Yes, yes, yes Anak-anak bersama Yesus kita bisa Benar? Iya bersama Yesus kita akan bisa melakukan semuanya dengan baik Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Sebab Tuhan Yesus baik Tiada berkesudahan Kasih setia Tuhan Yang ada di rumah Mari tepuk tangan Kita memuji Tuhan Tiada berkesudahan Kasih setia Tuhan Tuhan Yesus kita bisa melakukan semuanya dengan baik Tiada berkesudahan Amin Kasih setiamu Tuhan Lalu baru rambangku bagiku Hari berganti hari Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu amin Tak pernah berakhir di hidupku Anggap semuanya Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Amin Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Sungguh amat baik Untuk selamanya Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Baik Dia berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Ada berkesudahan Amin Kasih setiamu Tuhan Lalu baru rambangku bagiku Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Hari berganti hari Amin Tetap kulihat kasihmu Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Amin Amin Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Baik Untuk anak-anak Dan untuk kita semuanya Untuk itu pada pagi hari ini Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan Anak-anak Siapkan hati Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kita harus tetap duduk diam Di kaki Tuhan Kita harus tetap Percaya pada pertolongan Dan perlindungan Tuhan Biarlah hidup kita Selalu dekat dengan Tuhan Anak-anak Mari siapkan hati kita Seperti wanita yang mengurangi Itu yang menjadi kerinduan kami Seperti wanita Keburanku Berangis Di bawah kakimu Demikian ruang Demikian hidupku Memangatimu Yesus engkau Baik bagiku Seperti wanita yang berangis Seperti wanita Berangis Menangis Menangis Di bawah kakimu Demikian ruang Demikian hidupku Mau mengasih ku Yesus engkau Baik bagiku Sampai akhir Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia Ku melayani mu Sampai akhir Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia Ku merayani mu Sampai akhir Ku menutup mata Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia Ku melayani mu Ku tetap setia Ku melayani mu Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Misulan Baik anak-anak yang dikasih Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Misulan mengajak kalian semua untuk masuk di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Pagi ini kami sudah memuji engkau Memuliakan namamu melalui pujian kami Dan biarlah setiap pujian kami menyenangkan hatimu Saatnya kami bertemu dengan engkau melalui firmanmu Tuhan tolong kami semua Biarlah engkau membuka semua rahasia firmanmu melalui Misulan Sehingga kami mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami Berfirmanlah bagi kami, kami siap menerimanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amen Baik anak-anak yang dikasih Tuhan Tadi Miss Ernie, Miss Yuyun, Mr. Noves dan siapa tadi? Mr. Wayan sudah menyapa kalian Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dasyat, luar biasa Aku pasti bisa Yes, yes, yes Ya, memasuki tahun 2022 Dengan semangat yang baru Hari yang baru Dan hati yang baru Amen anak-anak Nah, anak-anak Miss Yuyun ingin bertanya kepada kalian semuanya Di tahun 2022 Kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru Yaitu semester 2 Nah, tentu kalian mempunyai keinginan-keinginan Mempunyai rencana-rencana Demikian juga Miss Yuyun ya Miss Yuyun punya keinginan-keinginan Punya rencana-rencana Nah, oleh sebab itu Pada pagi hari ini Sebelum kita masuk sungguh-sungguh Di semester 2 Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan Nah, baik anak-anak Buka Alkitab kalian di rumah ya Kita akan masuk di dalam kitab Yakobus 4 Ayat 13 sampai 17 Mari yang ada di rumah semuanya Kalian membuka ya Alkitabnya ya Ayat 13 sampai 17 Nah, kali ini tema yang Miss Yuyun berikan adalah Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan Nah, mari anak-anak Diawali di ayat yang ke-13 Jadi sekarang Hai kamu yang berkata Hari ini atau besok Kami berangkat ke kota Anu Dan di sana kami akan tinggal setahun Dan berdagang Serta mendapat untung Empat belas Sedang kamu tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu Hidupmu itu sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Lima belas Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Enam belas Tetapi sekarang Kamu memegahkan diri dalam congkakmu Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah Jadi 17 ya Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yang sudah kita baca pada pagi hari ini Ya kita semuanya tentu mempunyai rencana-rencana Ya cita-cita keinginan-keinginan Tetapi firman Tuhan mengingatkan pada pagi hari ini ya Seperti yang di dalam ayat yang ke-13 tadi Apa yang salah di ayat itu Ya di dalam merencanakan Dia tidak melibatkan Tuhan Itu yang salah Jadi kalau kalian ingin membuat rencana-rencana Ya tentu harus direncanakan ya hidup kita Segala sesuatu harus direncanakan Mengundang Tuhan untuk hadir dalam rencana kita Supaya apa? Supaya Tuhan sungguh memimpin kehidupan kita Supaya Tuhan sungguh-sungguh Apa memberkati ya Memberkati setiap rencana kita Karena apa? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan ya Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok Ya kita tidak tahu anak-anak ya Hidup kita ini bukan milik kita sendiri Tetapi milik Tuhan Ya kan? Betul ya anak-anak ya? Ya kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita Tetapi Allah tahu apa yang terjadi di hadapan kita Anak-anak ya Apakah arti hidupmu? Kata firman Tuhan Coba mari kita renungkan bersama Apa sih sebenarnya arti hidup kita? Jika kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini Dikatakan hidup kita itu seperti uap Uap yang sebentar saja kelihatan Lalu lenyap Oleh sebab itu di dalam ayat selanjutnya Anak-anak dikatakan Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita Ya anak-anak ya Kalau kita ya membuat rencana-rencana itu Tidak mengundang Tuhan Masuk dalam rencana kita Berarti kita adalah orang yang congkak Kata firman Tuhan Kita sombong Karena kita menganggap diri kita mampu Tanpa Tuhan Wow Siapa yang berani mengatakan demikian? Misulan bertanya Siapa anak-anak yang berani? Aku mampu tanpa Tuhan Wow luar biasa Misulan tidak berani ya Harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan Tentunya rencana kita Yang kita susun adalah suatu rencana yang baik Ya yang sesuai dengan kehendak Tuhan Nah anak-anak di dalam ayat yang ke-17 ini Coba perhatikan Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Anak-anak Tuhan bilang Ya kita Jika kita tahu Melakukan suatu perbuatan yang tidak baik Ya itu berarti kita berdosa Ingat ya anak-anak Apa yang dimaksud dengan dosa Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah Apa yang kita pikirkan Apa yang kita katakan Dan apa yang kita lakukan Tidak sesuai dengan kehendak Allah Itulah do dosa Nah ada cerita di dalam kisah para rasul 23 Nanti kalian membaca di rumah Misulan akan bercerita disini ya Nanti berkat apa yang akan kalian dapatkan Perhatikan dengan baik Ya anak-anak ya Nah di dalam kisah rasul 23 Ada seorang bapak anak-anak Seorang bapak ini bernama Pak Paulus Siapa anak-anak? Ya Pak Paulus Pak Paulus pergi ke Yerusalem anak-anak Pak Paulus memberitakan kabar baik Ya Tetapi Dalam perjalanan ke Yerusalem Dan setelah dia tiba di Yerusalem Ada orang-orang yang tidak suka Pak Paulus ini memberitakan kabar baik Terutama orang-orang Yahudi anak-anak Ya Orang-orang Yahudi tidak suka Paulus memberitakan kabar baik Ya Akhirnya apa? Dia merencanakan sesuatu yang jahat Atas diri Pak Paulus Nah anak-anak Apa yang terjadi? Karena rencananya jahat Tentu Tuhan tidak berkenan anak-anak Apa yang terjadi anak-anak? Malamnya itu anak-anak ya Ada suatu tentara Tentara Romawi Menangkap membawa Pak Paulus ini ke markas Ya kan? Dibawa ke markas di situ Ditaruh di markas Pak Paulus Tapi Rencana-rencana yang jahat itu Diketahui loh Oleh seorang anak kecil Anak kecil ini adalah keponakan dari Pak Paulus Ya Dia tidak mau paman dan celaka Sehingga ia menemui Apa anak-anak? Menemui Kepala Kepala Kaisar Di sana ya Kaisar ya Menemui dia Dia menceritakan Apa yang sudah didengarnya Apa yang sudah dilihatnya Bahwa ada satu rencana jahat Untuk Pak Paulus Nah malam itu juga anak-anak Kepala pasukannya Bilang Oh kalau gitu Bawa Pak Paulus ke Kaisar ya Katanya Akhirnya dibawa malam itu Nah gagal kan Rencana orang jahudi Yang mempunyai rencana yang jahat itu Dia tunggu Cari Pak Paulus Dan gak ada Ya kan? Karena Pak Paulus Sudah ditolong oleh Tuhan Dibawa kemana? Dibawa ke Kaisar ya Itulah anak-anak ya Oleh sebab itu Kita tidak boleh memiliki Rencana yang jahat Rencana yang jahat itu Tidak berkenan di mata Tuhan Lalu berkat apa anak-anak Yang kalian dapatkan Dari firman Tuhan Pada pagi hari ini? Yang pertama Jika kita memiliki rencana Mari melibatkan Tuhan Dalam segala rencana kita Kita undang Tuhan Supaya Tuhan memimpin Segala rencana kita Dan rencana kita Dibuat Tuhan berhasil Yang kedua Seperti firman Tuhan Di ayat yang ke 17 tadi Jika kita tahu bagaimana Ya harus berbuat baik Tetapi tidak melakukannya Kita berdosa Itu anak-anak Ya garis bawahi itu Oleh sebab itu Kita yang kedua ini Ya anak-anak Tidak boleh mempunyai Rencana yang Jahat Nanti Tuhan tidak berkenan Ya anak-anak Demikian pesan firman Tuhan Pada pagi hari ini Mari melangkah di tahun 2022 Dengan rencana-rencana yang baik Dengan rencana-rencana yang indah Supaya Tuhan memberkati Segala rencana kita Amin anak-anak Terima kasih Tuhan memberkati Mari kita berdoa ya Mari Haleluya Terima kasih Tuhan Atas segala firmanmu Pada pagi hari ini Tuhan sudah Berfirman melalui Hambamu Misulan Tuhan berkatilah kami Sehingga setiap Rencana yang sudah Kami susun Kami mau Mengundang Tuhan Dalam rencana tersebut Sehingga rencana kami Sungguh diberkati Oleh Tuhan Terima kasih Kami serahkan sekolah kami Kami serahkan Mama dan Papa kami Kami serahkan Miss dan Mister kami Kami serahkan Yayasan Bali Miodong Kedalam tangkasihmu Bahkan tak lupa Kami berdoa Untuk bangsa dan negara kami Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Sehingga bangsa dan negara kami ini Dalam keadaan Damai sejahtera Jauhkan dari hal-hal Yang tidak berkenan Kepadamu Jauhkan dari sakit penyakit Terima kasih Tuhan Kami tutup Ibadah Pada awal Tahun ajaran 2022 ini Di dalam nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Demikian ya anak-anak Firman Tuhan Yang bisa Misulan sampaikan Pada pagi hari ini Kiranya Membawa berkat Bagi kita semua Sialong Tuhan memberkati Dadah Bagaimana 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 Terima kasih.